Berkah Dalam para Sahabat Fresius Salam segar sebagai putra-putri Bapak Sahabat-sahabat Yesus Yang selalu berjalan dalam tuntunan roh kudus Dari Semarang, Paroki Kebondalem Saya Romo Willem Kembali mengaturkan jus rohani yang segar Kali ini dengan kata-kata kunci Ucapkan dari hatimu Rajian jus yang segar ini Saya ambil pertama-tama dari kutipan Injil Yang dibacakan di gereja katolik hari ini Yakni dari Injil Lukas bab 6 ayat 43 sampai 49 Demikian bunyinya Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik Dan tidak ada pula pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya Karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah Dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggun Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik Tetapi orang jahat Mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati Mengapa kalian berseru kepada aku Tuhan, Tuhan Padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan Setiap orang yang datang kepada aku Dan mendengarkan sabdaku Serta melakukannya Aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu Rumah itu tidak dapat dikuyahkan Karena dibangun dengan kokoh Sebaliknya Barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah Tanpa dasar Ketika dilanda banjir Rumah itu segera roboh Dan hebatlah kerusakannya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Para sahabat fresh juice Tadi saya mengawali pengantar Dengan menyapa para sahabat fresh juice Sebagai putra putri bapak Bener kan? Ini anugerah besar bagi kita Allah yang maha besar Maha luhur Maha mulia Maha suci Pokoknya maha segalanya itu Berkenan untuk kita sapa Dengan sebutan bapak Berani-beraninya loh para sahabat fresh juice itu Menyebut Allah yang maha segala tadi Dengan sebutan bapak Ini merendahkan Allah Tidak Yesus sendiri yang mengajari kita Ketika para murid Tanya pada Yesus Bagaimana kami harus berdoa Minta diajari berdoa Lalu Yesus mengatakan Kalau engkau berdoa Hendaklah engkau mengatakan Bapak kami yang ada di surga Jadi Kalau kita Berani-beraninya Menyebut Allah sebagai bapak Karena kita mengikuti Yesus Itulah sebabnya juga Ketika dalam Misa Romo mengajak umat untuk berdoa Bapak kami Romo memberikan pengantar Maka beranilah kita berdoa Berdoa Berani-beraninya Nah Anugerah ini Bahwa kita boleh menyebut Allah sebagai bapak Bahwa kita boleh dekat dengan bapak Bahwa kita boleh merasa sangat dekat dengan Allah Semoga Semoga Kemudian diwujudkan Bahwa kita hidup sebagai putra bapak Sebagai putri bapak Ya apa gunanya kita menyebut Allah sebagai bapak Kalau Kita tidak bertindak sebagai putra bapak Sebagai putri bapak Ya kan Malah aneh Mungkin kita bisa mengatakan Saya ini putra bapak Saya ini putri bapak Tetapi Saya tidak pernah mengasihi Saya tidak pernah mengampuni Saya tidak pernah berdoa Saya tidak pernah menunjukkan Bahwa Saya adalah putra bapak Atau putri bapak Orang akan mengatakan Kita ini orang munafik Atau kita ini Ya hidupnya itu Tidak harmonis Tidak cocok antara Kata dan perbuatan Tidak cocok antara Kata-kata dan hati kita Ucapan kita Ucapan kita sebagai putra bapak Sebagai putri bapak Pasti tidak keluar dari hati yang baik Kita harusnya bersyukur Bahwa Tuhan Yesus mengajari kita Untuk menyapa Allah sebagai bapak kita Yang dekat Yang dekat Yang melindungi Yang menaungi Kehidupan kita Para sahabat fresh juice Tadi saya juga menyapa para sahabat fresh juice Sebagai sahabat-sahabat Yesus Para sahabat fresh juice Sahabat-sahabat Yesus Saya juga sahabat Yesus Berani-beraninya Kita menyebut diri kita Sebagai sahabat-sahabat Yesus Tapi benar enggak sih? Senang enggak sih? Bangga enggak sih? Kalau saya bisa mengatakan Aku sahabat Yesus Mungkin kita menggambarkan Seorang sahabat itu Seperti antar remaja Kalau ketemu dengan sahabatnya Begitu ketemu ya Tidak menyebut nama Tidak menyebut gelar Tetapi Halo Hai Tos Atau malah langsung Tepuk bunda Halo Lalu Lalu dirangkul Dipeluk ya Kalau dengan Yesus Kita akan melakukan seperti itu enggak? Boleh enggak? Sangat boleh Kita menerima diri kita Sebagai sahabat Yesus Bukan karena kita mau memaksakan diri Bukan karena kita ngaku-ngaku saja Tetapi Karena Yesus lah Yang pertama-tama Mengatakan itu kepada kita Masih ingat Para sahabat Presus Kutipan dari Injil Yohanes Yang kemudian dijadikan laku Kamulah sahabat-sahabatku Bila melakukan kehendakku Sabda Yesus Salah ya Sabda Tuhan Wah sama saja Saya pakai sabda Yesus Karena aslinya Itu adalah sabda Yesus Jadi Kita Menjadi Sahabat-sahabat Yesus Ketika kita Melakukan Kehendak Tuhan Melakukan Kehendak Yesus Maka para sahabat Presus Sudah melakukan Kehendak Yesus Sudah melakukan Kehendak Tuhan Saya yakin Saya pasti Sebagian besar Hidupmu Sudah melakukannya Kehendak Yesus Itu apa Salah satunya Yang tadi Sudah kita renungkan Kita hidup Sebagai putra Bapak Kita hidup Sebagai putri Bapak Kita hidup Sebagai sahabat-sahabat Yesus Itu kehendaknya Maka kita Selalu berada Dalam relasi Yang hangat Relasi Yang dekat Relasi Yang santai Relasi Yang nyaman Dengan Alah Bapak Dengan Yesus Itulah Sahabat-sahabat Yesus Dalam Suka Atau Dalam Duka Dalam Untung Atau Dalam Malang Kita berani Menyebut Allah Ya Bapak Kita berani Menyebut Yesus Ya Yesus Sahabatku Kalau Sebutan-sebutan Ini Sahabaan-sahabaan Kepada Allah Ini Lama-lama Sungguh Muncul Dari Dalam Hati Kita Para Sahabat Resus Itu Artinya Roh Kudus Sungguh Berkarya Dalam Hidup Anda Dalam Hidup Kita Itu Artinya Roh Tuhan Yang Hadir Di hati Kita Sungguh Sungguh Meluap Dalam Kata-kata Kita Yang Membuat Kita Semua Juga Semakin Merasa Dekat Dengan Allah Bapak Allah Putra Itulah Karya Roh Kudus Yang Sesungguhnya Para Sahabat Resus Berani Menyebut Allah Sebagai Bapak Berani Setiap Kali Doa Bapak Kami Jangan Hanya Ucapan Bibir Belakang Tapi Ucapkan Itu Dari Hati Bapak Kami Dengan Penuh Kehangatan Dengan Sepenuh Hati Sepenuh Jiwa Setiap Kali Berdoa Kepada Yesus Sahabalah Yesus Ya Yesus Sahabatku Dengan Sepenuh Hati Dengan Sepenuh Jiwa Maka Itulah Anugerah Besar Yang Menyelamatkan Kita Setiap Harinya Yang Membuat Kita Tidak Lagi Hidup Hanya Sebagai Manusia Sebagai Ciptaan Sebagai Bagian Dari Dunia Ini Tetapi Seperti Yang Kita Dengar Dalam Kutipan Injil Tadi Kita Menjadi Orang Yang Datang Kepada Tuhan Yesus Mendengarkan Sabdanya Dan Melakukannya Datang Kepada Tuhan Mendengarkan Sabda Bapak Mendengarkan Sabda Yesus Dan Melakukannya Dengan Menjadi Putra Putri Bapak Dengan Menjadi Sahabat Sahabat Yesus Dan Kita Mendengar Tadi Yesus Mengatakan Orang Yang Seperti Itu Bisa Disamakan Dengan Orang Yang Hidupnya Kokoh Tidak Mudah Digoyahkan Karena Membangun Hidupnya Atas Dasar Yang Kuat Apa Itu Dasar Yang Kuat Dasar Yang Kuat Adalah Relasi Yang Selalu Baik Hangat Dengan Allah Bapak Dengan Allah Putra Dengan Yesus Kristus Karena Dorongan Dan Tuntunan Roh Kudus Maka Para Sahabat Fresh Jus Halo Putra Putri Bapak Sahabat Sahabat Yesus Selalu Dimanapun Dalam Keadaan Apapun Mari kita Mohon Berkat Tuhan 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 Bersamamu Dan Bersama Rohmu Semoga Para Sahabat Fresh Jus Sekalian Seluruh Keluarga Dan Semua Yang Para Sahabat Fresh Jus Doakan Senantiasa Dipersatukan Dalam Kasih Kerahiman Perlindungan Dan Secara Khusus Para Sahabat Fresh Jus Dapat Menjalani Penuh Sukacita Hidup Sebagai Putra Putri Bapak Sebagai Sahabat Sahabat Yesus Oleh Kelimpahan Berkat Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Berkah Dalam Kamsia Terima Kasih Thank You Salam Sehat Melaksanakan Protokol Kesehatan Penuh Sukacita Sebagai Putra Putri Bapak Dan Sahabat Sahabat Yesus Bye